Wow! Girls, lihat betapa kerennya itu! Halo semuanya, kita akan belajar bersama. Aku mengusulkan untuk memilih tempat tidur. Aku mengambil yang di bawah. Tentu saja aku akan berada di atas. Ya, aku menyukainya di sini. Oh, sepertinya aku lupa keperku di lantai bawah. Bagaimana aku bisa menaikannya? Mungkin sedang waktunya tak melihat-lihat sedikit. Datanglah padaku, bantal kecil. Oh, keren. Dan sekarang yang lainnya. Pulpen tercintaku. Buku. Wah, keren. Oh, masih ada yang kurang. Nah, ayo naik sedikit. Oh, ayo kemari. Nah, sedikit lagi. Dan, oh, sepertinya aku berlebihan. Oh. Haha, itu terpecul banget. Oh, tertawalah semuamu. Tapi aku berhasil mengeluarkan semuanya di sini. Nah, seduai waktunya aku untuk membongkar barang-barangku. Jadi, mari kita lihat. Ups. Saat aku berenang, koperku benar-benar basah. Oh, apa yang harus aku lakukan sekarang? Hmm. Sepertinya aku bisa membantumu. Tunggu sebentar. Sekarang barang-barangmu akan kering. Terima kasih. Oh, ada bau terbakar. Monika, sepertinya itu sudah cukup dan kamu berlebihan. Apa? Ini mengerikan. Dan ada pelubang besar di bukuku. Oh, bagaimana kamu membantuku sekarang? Oh, sepertinya aku terbawa suasana. Kadang-kadang itu terjadi. Aku perhatikan tidak ada tanaman sama sekali di sini. Saatnya memperbaikinya. Mari tambahkan beberapa bunga. Eh, aku bilang sedikit. Kemana kalian? Hei, berhenti. Cukup. Baiklah, naik kembali ke dalam koper. Kamu akan duduk di sana sampai kamu belajar berpelihara ke sopan santun. Hei, aku bilang kalian harus tinggal di sana. Nah, akhirnya. Sekarang kalian harus berada di tempat tidur. Ups, jangan melihatku. Nah, sudah waktunya aku membongkar koperku juga. Mengetahui sifat pemarahku, aku selalu membawa hal-hal yang penting. Halo, temanku. Tapi kenapa kamu butuh alat pemadam kebakaran? Ah, amcih! Nah, itulah dia. Girls, jangan panik. Aku tahu apa yang harus dilakukan dalam situasi seperti ini. Sekarang aku akan memperbaiki semuanya. Nah, jauh lebih baik dan masalah terselesaikan. Itu hanya hal terkecil. Yang penting apinya sudah padam. Oh, aku tahu untuk apa itu semua. Apa itu sering terjadi padamu? Oh ya, itu semua terkadang terjadi. Tempat tidurku sangat indah. Selembut awan sungguhan. Wah, keren banget. Tempat tidurku juga terlihat lebih baik daripada sebelumnya. Aku suka tempat tidur baruku juga. Semuanya sangat cocok denganku. Dan tempat tidurku adalah yang paling lucu. Saatnya melihat jadwal. Ada pelajaran pertama hari ini. Hukum sihir, ayo kita pergi ke kelas. Jangan terlambat. Pelajaran pertama, itu menarik. Aku sudah siap. Tinggal bawa ransel saja. Ya, kamu sedang dalam perjalanan juga. Nah, jadi Monica, apakah kamu siap? Jangan sampai terlambat dari pertama. Aku ingin tahu seperti apa guru kita nantinya. Halo semuanya. Selamat datang di sekolah sihir. Aku guru kalian yang keren dan luar biasa. Aku harap kalian semua siap untuk mulai. Wah, itu sangat keren. Pertama-tama, mari kita lihat apa yang bisa kalian lakukan. Jess, sini maju. Aku? Benarkah? Tapi aku tidak mau. Baiklah. Tunjukkan pada kami apa yang bisa kalian lakukan. Ayo, kami menunggu. Apa yang bisa aku lakukan? Sekarang. Lihat. Aku bisa mengatalkan gelembung ini. Dan aku juga bisa menyelapnya. Hmm, ya itu keren juga. Ayo, lanjutkan. Aku juga bisa mengikatnya. Aku bisa mengikatnya lebih tinggi. Oh, sepertinya gelembung itu tidak lagi menurutku. Hei, apa yang terjadi? Hei, kenapa kamu melakukan ini? Ups. Kamu masih harus belajar dan belajar. Duduklah. Grace, mari kita lihat apa yang bisa kamu lakukan. Oh ya, aku siap. Ayo, kejutkan kami. Ya. Baiklah. Sekarang aku akan membuat tornado kecil. Nah, seperti ini. Aku bisa memperbesarnya sedikit. Tidak buruk, lumayan. Tapi aku pikir itu sudah cukup. Grace, hentikan dia sebelum tornado itu menghancurkan seluruh kelas. Tapi aku tidak bisa menghentikannya. Dia tidak mau mendengarkanku. Maaf, Miss Tina. Sepertinya aku harus pergi. Oh, di mana aku? Siapa aku? Apa yang harus aku lakukan di sini? Ups. Aku akan minta izin. Grace, kemana kamu pergi? Hei, ini belum selesai. Monica, silakan maju ke depan. Sekarang aku akan menunjukkan apa kemampuanku. Mari kita mulai dengan yang kecil. Oh ya, ayo. Tingkatkan kemampuanmu. Tentu saja aku bisa. Nah, bagaimana kamu menyukainya? Oh ya, itu bagus juga. Dan aku bisa mengirim ini kepadamu. Silakan. Hei, hati-hati. Oh, sepertinya sudah terlambat. Nah, sekarang kamu sepertinya terbakar seperti roti. Sudah, kesabaranku sudah habis. Baiklah, aku akan pergi. Aku juga ingin menunjukkan apa yang bisa aku lakukan. Ya, silakan. Lagipula itu tidak akan jadi lebih buruk. Sekarang, sekarang. Sedikit lagi. Aku sudah takut apa yang bisa dia lakukan. Oh, wow. Ini sangat cantik. Ini luar biasa. Ini sangat indah. Oh, apa? Semak-semak ini kenapa mereka merayap padaku? Tinggalkan aku sendiri. Eh, itu yang terakhir. Miss Tina. Oh, ada belnya. Aku harus pergi. Sampai jumpa di pelajaran berikutnya. Ya, saatnya kita juga pergi. Selamat tinggal. Gelos, tunggu. Bebaskan aku. Hei. Nah, jadi bagaimana kamu memikirkan hari pertama skala? Aku pikir itu hebat. Ya, itu tadi sangat keren. Aku setuju padamu. Girls, aku punya ide. Mari kita mengadakan pesto untuk merayakannya. Mari kita tambahkan beberapa kilauan di sini. Wah, ini sangat keren. Dan aku akan menambahkan sedikit juga hiasan-hiasan ini. Wow, Sophie. Itu keren banget. Ya. Dan aku juga punya musik di sini. Wah, keren kan? Wah, sekarang kita bisa bersenang-senang. Girls, bagaimana denganku? Apa yang bisa lebih baik daripada permen kapas ini? Ya, aku punya permen kapas warna-warni di sini. Keren kan? Ya, ini jadi lebih baik. Ya, itu keren, Grace. Dan sepertinya kita butuh minuman juga. Abracadabra. Lihatlah minuman cerah dan manis untuk gandis cerdas. Silahkan. Wow, keren. Dan aku juga punya sesuatu. Yaitu popcorn. Sedikit lagi akan jadi. Oh, aku sangat menyukai semua ini. Oh. Popcornnya meledak. Sepertinya aku berlebihan. Ya, tapi tidak apa-apa. Itu menyenangkan. Baiklah. Pertama, kita harus membuang sampah. Kenapa ada banyak hal yang tidak berguna di sini? Aku tidak menyangka kemampuanku akan berguna untuk pembersihan. Ya, itu luar biasa. Aku bahkan bisa pindah tempat tidur. Lihat ini. Ya, tapi itu belum cukup. Yang penting, menyingkirkan sisa punggung-punggung kecilnya sampai bersih. Baiklah, aku sudah selesai. Oke, apa yang kita rencanakan selanjutnya? Oke, sepertinya sekarang tugasmu, Lily. Oke, dengan senang hati. Sekarang aku akan menanam benih ajaib di tanah ajaib ini. Ya, lihat tanahnya indah sekali. Nah, sekarang geliranku untuk menyiram semuanya. Ngomong-ngomong, ini juga ajaib. Nah, sekarang tempat tidur kita akan tumbuh dari benih ini. Oh, lihat, betapa cantiknya dia. Dan ini sangat kuat. Wow, keren. Tapi satu tempat tidur tidak akan cukup untuk kita semua. Kamu harus bikinnya kedua. Aku dan kekuatan superku bisa mengatasi ini. Siap. Dan sekarang kita punya dua tempat tidur yang keren. Lihat, mereka sudah muncul. Oh ya, ini sempurna. Girls, saatnya kita melukis. Kita memilih warna hijau yang indah untuk lonjang ini. Ini sangat cocok dengan tumbuhan. Dan aku mau pilih warna yang... Oh, ini kotor banget. Warna putih pasti lebih baik. Yuh, kotoran apa ini? Aku harus mengecat ulang juga. Oke, warna biru akan cocok. Oh ya, ini sudah terlihat indah. Oh, warna merah terlihat lebih keren di sini. Girls, kamu harus ingat untuk naik ke lantai dua. Tangganya perlu dicat juga. Oh ya, tentu saja. Tapi akan lebih keren nanti terbang dengan bantuan kemampuanku. Lihat, aku sudah hampir selesai. Oh ya, ngomong-ngomong jangan lupa mengecat lantai dua dengan hati-hati. Yup, aku sudah terbang ke sini. Sekarang aku akan beraksi mengecat semuanya dengan hati-hati. Oh ya, aku suka mengecat. Ternyata ini asik banget. Sekarang warna-warna ini sangat berpadu dengan sangat indah. Lihat, ini jadi keren banget. Ya, kita semua hebat. Tahap pertama selesai. Nah, sekarang kita perlu menjaga kenyamanan. Atau lebih tepatnya membuat tempat tidur jadi lebih nyaman dan lembut. Hmm, aku punya ide lain. Tambahkan sedikit tumbuhan. Oh ya, tanaman ini sangat cocok untukku. Wow, indahnya. Setelah ini, semua orang harus mengerti kenapa tanaman adalah sahabat manusia. Oh, dari mereka kita tidak hanya bisa membuat hiasan keren, tapi juga dinding sehingga tidak ada yang mengganggu saat kamu tidur. Ya, ini sangat nyaman. Oh, Lily, kamu hampir selesai. Sudah waktunya aku meningkatkan bagian tempat tidurku. Tidak ada yang lebih lembut dari awan putih dan halus. Aku hanya perlu menempelkannya dengan rata di semua bagian tempat tidur. Dan seperti ini. Jangan lupa tambahkan pencahayaan yang bagus. Wah, cantiknya. Aku seperti duduk di atas awan sembuhan. Ini ajaib. Aku juga membawa selimut dan bantal. Tapi tidak cukup. Akan sepurna saat aku menambahkan kolam. Oke, Lucy. Bisakah kamu membantuku? Aku ingin meniup ini. Lucy, kesinilah. Oh, baiklah. Aku akan segera datang. Aku senang membantu teman. Sudah selesai. Wow, makasih banyak. Dan sekarang jangan lupa mengisinya dengan air. Sedikit lagi dan ini akan penuh. Dan sempurna. Sekarang tempat tidurku jadi lebih keren. Tidak ada yang lebih bagus dari bermain di kolam renang. Semua orang pasti setuju denganku. Apalagi saat ada bebek lucu di dekatnya. Lihat, mereka imut banget. Hmm, ada yang mengganggu. Lucy, aku butuh bantuanmu lagi. Keringkan aku sedikit. Oke, baiklah. Aku siap. Uh, makasih banyak. Wah, sekarang aku sudah kering. Oke, jangan mengalihkan perhatian ku lagi. Aku lagi meditasi. Tidak ada yang lebih nyaman dari selimut merah dan bantal merah. Habis menghias tempat tidur, aku jadi ingin makan. Hmm. Oh iya, aku tahu apa yang akan aku makan untuk makan siang hari ini. Pertama, aku butuh api. Apa kalian nggak merasa dingin di ruangan ini? Sekarang, di atas api ini, aku akan membuat marshmallow yang paling enak. Oh iya, aku suka marshmallow. Saatnya ucapkan selamat makan. Hmm, lezatnya. Ini sangat sempurna. Oh, ada yang hilang di sini. Kita harus menambahkan beberapa detail. Misalnya bunga. Ini sangat cocok di interiorku. Dan aku perlu ditambahkan beberapa cahaya sedikit. Lihat, semuanya bersinar indah. Hmm, tapi aku agak lapar. Apa ada yang keberatan jika ada pohon jaduk di samping tempat tidur kita? Hmm, aku tidak keberatan. Itu luar biasa. Ya, itu sangat cocok untuk kita. Ya, aku suka jeruk ini. Apalagi dipilihan tepat untuk makan siang yang lezat. Aku kan vegetarian. Hmm, aku setuju dengan Lily. Aku juga mau nambah detailnya. Seperti tira merah akan sempurna. Oh, sekarang aku merasa di rumah sangat nyaman dan indah. Aku hanya perlu menambahkan sedikit cahaya. Dan seperti ini. Sekarang semuanya sempurna. Ya, ini adalah rumah impianku. Oh, aku hilang sesuatu. Tapi apa ya? Ah, itu dia. Nah, ikan. Aku akan membuat makanan lezat darimu. Jangan khawatir. Aku tidak akan memberikanmu pada maniak ini. Hei! Aduh, di mana ikannya? Apa yang harus aku makan sekarang? Sekarang aku punya teman. Aku akan memanggilnya Nemo. Dengan dia, dunia air kecilku akan jadi lebih tenang. Dan sangat indah. Apa lagi yang harus ditambahkan? Hmm, oh, itu dia. Aku akan menambahkan sedikit tirai. Jadi aku bisa dapat privasi yang lengkap. Dan tentu saja sedikit cahaya tidak ada salahnya. Wow, cantiknya. Ini luar biasa. Aduh, aku merindukan awanku. Tapi aku akan memperbaikinya dengan cepat. Mungkin bukan itu saja. Sedikit pelangi mungkin akan cocok berada di antara awan ini. Nah, siapa yang tidak suka pelangi? Pasti tidak ada. Wow, indahnya. Aku bisa mengagumi ini selamanya. Apa kalian lihat? Ini sangat luar biasa. Sepertinya tira juga bagus untukku. Dengan bantuan mereka, aku bisa menciptakan efek bahwa aku lagi duduk di atas awan. Kita atur semua sedikit ke sini. Dan jangan lupa tambahkan sedikit cahaya. Nah, jadi bagaimana menurutmu? Itu pasti indah, kan? Ya, kita punya kampan yang sempurna. Girls, jika kita sudah selesai, ayo kita pergi ke disco untuk merayakannya. Kita adalah gadis jenius. Nah, kita punya lampu yang sempurna. Wow, aku akan membawa sesuatu juga. Sini, ayo kita berdansa. Aku mau bikin kue yang enak. Sekarang kita tambahkan hiasan. Oh, aku lupa sesuatu. Wow, kue. Inilah yang aku butuhkan. Oh, kemana perginya makananku? Oh tidak, sepertinya hari ini adalah hari yang sial untukku. Halo semuanya, aku bawa kue. Ayo cepat makan untuk menghormati rumah baru kita. Satu untukmu. Dan satu lagi untukmu. Oh, enak. Tapi satu potong jelas tidak cukup. Untung Lily punya tambahan. Oh, ini enak banget. Hey, Jess, kamu berani mencuri kueku? Oh, aku pikir kita tidak akan berteman lagi sekarang. Tapi kamu memaksaku. Ambil ini. Kamu tega banget. Dasar pencuri. Lihat, sekarang kita merusak segalanya. Apa kamu tidak malu? Oh, baiklah. Sepertinya kita harus membangun lagi dari awal. Sayang sekali. Wow, toko permen. Di mana kita akan bersembunyi? Aku tahu. Aku akan sembunyi di mata gamai biru. Kit-kit merah. Itulah yang aku butuhkan. Nah, ini sempurna. Di sini Sam tidak akan pernah menemukanku. Aku tidak akan pernah dia temukan di gerobak hamba-baba. Aku di sini. Nah, di mana kalian sembunyi? Ayo, keluar. Tidak, aku akan menemukan kalian sendiri. Mari kita lihat. Kit-kat, sepertinya tidak ada yang aneh. Nah, tapi Kit-kat itu bergerak dengan tidak biasa. Apa yang terjadi? Oh, Kit-katnya jatuh. Oh, tidak. Kenapa ini terjadi pada aku? Kuantin, aku tahu kamu ada di sana. Aku menemukanmu. Oh, kita harus cepat keluar agar Sam tidak menemukanku. Jess, apa yang kamu lakukan? Hati-hati. Oh, wow. Tolong. Oh, dia jatuh. Hmm, sayang. Oh, dan inilah mereka. Ternyata aku menemukanmu. Jangan berubur mengambil kesimpulan. Kami sengaja mengunggapkan diri kami sendiri. Jadi, apa yang terjadi di sini? Oh, pelanggar toko permen. Kalian menghancurkan semuanya. Eh, jangan kemana-mana. Aku akan menghukum kalian. Ayo lari. Kita memilih tombol yang baru. Tentu saja warna baru. Lare, aku dapat warna ungu. Dan aku kuning. Kamu, Sophie. Ayo, apa yang kamu dapat? Oh, sepertinya Sophie tidak senang. Tentu saja tidak. Ha, Sophie. Jangan khawatir. Bersama-sama kita akan segera menemukan mereka. Ayo sembunyi, pecundang. Ayo lebih cepat, Quentin. Mereka berdua akan melihat kita. Di mana kita bisa sembunyi? Aha, aku tahu. Mungkin di bawah meja. Tidak, tidak akan bisa. Oh, sepertinya. Ayolah, Quentin berpikir. Oh, aku bahkan tidak bisa di sini. Wow, inilah temuannya. Seperti harta karun. Satu kotak penuh mie pororo. Aku mencintainya. Dan dia sangat kuning. Jadi, mari kita lihat. Oh, aku tahu. Ini adalah ukuran yang tepat untuk mie yang begitu banyak. Sophie tidak akan menemukanku. Hmm, sepertinya aku mendengar sesuatu. Aha. Quentin, kena kamu. Oh, di sini kosong. Aneh, aku tahu. Kamu berada di bawah kursi? Tidak, tidak ada juga. Nah, sekarang aku tahu pasti menemukanmu. Aha. Oh, apa ini? Ada satu ember mie? Dan dari mana asalnya? Nah, sekarang mereka yang katakan kecelakaan bukan kebetulan. Saatnya untuk makan. Hmm, enak banget. Nah, Sophie memutuskan untuk makan di waktu yang salah. Aku harus menahan nafas dan masuk ke dalam air. Oh, hidungku. Kenapa kamu melakukannya? Quentin, apa yang kamu lakukan di sini? Sana masuk. Dan aku bisa makan. Aku harus cepat menemukan sesuatu. Di mana mereka tidak bisa menemukanku. Tidak, bagian terpenting terlihat jelas. Mungkin di sini? Tidak, mereka akan segera membukanya. Ah, aku tahu. Rumah unggung ini adalah tempat yang tepat. Satu, dua, tiga, empat, lima. Aku akan mencari. Di mana kamu, Jess? Apa kamu di bawah Lego? Tidak, sepertinya kosong di sini. Aha. Kamu pasti di sini. Tidak, di sini juga tidak ada. Aneh, di mana dia? Di sisi lain tidak ada orang di sini. Artinya aku bisa bermain dengan boneka. Oh, Sam bermain dengan boneka? Itu sangat lucu. Oh, siapa di sana? Tidak ada orang. Aku tidak mengerti. Mungkin aku hanya membayangkan. Rumah boneka yang luar biasa. Mari kita lihat. Apa? Kaki? Dan apa yang ada di balik jendela ini? Tangan? Dan di sini? Hai. Jess. Apa kamu melihat aku bermain dengan boneka? Ini tidak bisa dibiarkan. Sekarang kamu akan tinggal di sini selamanya. Bahkan jangan mencoba untuk keluar. Tidak, aku tidak akan duduk di sini. Iya, mereka menemukanku. Dan aku juga. Kita adalah detektif terbaik. Ters, Sam. Sekarang saatnya menentukan siapa yang menekan tombol. Hooray, aku bisa sembunyi. Aku juga. Ayo lari. Sesuatu memberitahuku bahwa kita akan menemukannya dengan sangat mudah. Saatnya untuk bisnis. Ini kan taman. Nah, bagaimana aku bisa sembunyi di taman hijau ini? Tapi itu sangat sederhana. Pura-pura saja jadi pohon. Kamu hanya perlu melakukan sesuatu dengan warna kulitmu. Dan daun ini akan membantuku dalam hal ini. Bagus. Dan sekarang kita tambahkan dengan bahan natural. Oh, semuanya harus menutupi dari ujung kepala sampai kaki. Jadi, apa yang kita punya di sini? Pohon. Dan tidak ada orang di sini. Kecil kemungkinan bahwa Jess akan sembunyi di sini. Ah, tapi tidak. Di sinilah dia. Dia pura-pura jadi pohon. Sepertinya sudah waktunya untuk bersenang-senang. Aku akan menyerami tanaman. Oh, tanaman ini juga perlu disiram. Mari kita mulai. Aduh, air. Dari mana asalnya? Quentin, apa yang kamu lakukan? Oh, Jess. Aku tidak melihatmu. Ha, bercanda. Tentu saja aku lihat. Dan kamu kalah. Oh, ini air untukmu. Bergembiralah. Jadi, di mana aku bisa sembunyi? Aku tahu. Di bawah tempat tidur. Aduh, itu ide yang buruk. Waduh, sakit. Wow, hagi-wagi. Ini ide yang luar biasa. Sophie tidak akan menemukanku di dalam mainan ini. Aku bisa berbaring di tempat tidur dan melebar bantal dengan benar. Di mana dia? Aku harus menjelihatnya dengan baik. Ini pasti sembunyi di bawah tempat tidur. Aduh, rasanya sakit. Kalau aku sudah di kamar, kenapa tidak berbaring di tempat tidur saja? Aku hanya perlu menghapus lagi-wagi. Oh, ini sangat berat. Apa masalahnya? Apa? Maafkan aku. Silahkan berbaring. Makasih. Tunggu sebentar. Apa? Hagi-waginya Hindu? Mengerikan. Oh, bagus. Efeknya jauh lebih baik. Sophie, kamu sangat lucu. Sebagai seorang anak, kamu percaya pada keajaiban. Ayolah, tidur yang nyenyak dan aku akan pergi. Tidur yang nyenyak dan aku akan pergi.